Warung Soto Lamongan di sekitar XT Square Kota Yogyakarta menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 setelah penjual Soto dinyatakan terpapar. Berdasarkan hasil tracing hingga Senin 31 Agustus, terdapat 19 orang yang terdiri dari keluarga dan karyawan yang ikut terpapar. Hal ini dapat terjadi lantaran pihak warung mengabaikan protokol kesehatan. Di Lanserokompas.com, Wakil Wali Kota Yogyakarta yang juga Ketua Harian Kugus Tugas COVID-19, Heru Purwadi, meminta para pembeli Soto Lamongan yang datang pada periode Agustus untuk memisahkan diri di layanan kesehatan terdekat. Imbauan tersebut juga berlaku bagi mereka yang tak merasakan gejala sakit. Heru juga meminta kepada orang-orang yang sempat bersinggungan dengan penjual Soto Lamongan ini agar melakukan isolasi mandiri, menerapkan protokol kesehatan ketat, serta membatasi sentuhan barang. Nikitawi, warung Soto tersebut berada di pinggir jalan. Heru mengungkapkan selama ini warung Soto tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan secara baik, yakni tidak melakukan pemeriksaan suhu tubuh, serta tidak menyediakan hand sanitizer. Diazio menambahkan, dari temuan di lapangan, ternyata masih ada pelaku usaha yang abai dengan protokol kesehatan. Pihaknya lalu menginstrusikan kepada jamat dan lurah di Yogyakarta untuk melakukan pemantauan terutama pada penjual angkringan secara acak. Pihaknya lalu menginstrusikan kepada jamat dan lurah di Yogyakarta untuk melakukan pemantauan terutama pada pelaku usaha secara acak. Imbas dari kluster penjual Soto, satu wilayah RT di kejamatan Umbulharjo, kota Yogyakarta, menerapkan karantina untuk mencegah penyebaran virus corona. Kawasan yang dikarantina adalah tempat tinggal pedagang Soto Lamungan yang terpapar COVID-19. Menurut Heru, lockdown dilakukan atas keinginan warga RT tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!